Intro Daulu kala ada seorang pangeran tampan dari sebuah keluarga besar kerajaan yang bernama Alex Ketika Alex sudah tumbuh dewasa, di waktu itu tiba-tiba muncullah seorang penyihir jahat Yang tiba-tiba tanpa alasannya jelas merubah Alex menjadi seekor tikus Dan lalu menggantikannya dengan pangeran palsu bernama Olaf Tapi kemudian, suatu hari seorang gadis pemberani dan sangat pintar bernama Ella dan ketika temannya muncul Yang dimana mereka ingin membantu Alex untuk mencari cara Agar Alex bisa diubah kembali menjadi manusia normal seperti semula Di hari itu teman Ella yang bernama Crystal yang dimana ia seorang penyihir kecil menemukan sebuah cara dari sebuah buku Yaitu tentang bagaimana caranya agar kutukan Alex agar bisa dipatahkan Dalam buku yang ia temukan, Crystal membutuhkan beberapa bahan khusus untuk membuat sebuah ramuan Antara lain, bahan-bahan itu berupa telur burung pelangi Bulu burung dan benang sari dari sebuah bunga yang mekar Ella dan teman-temannya kemudian mencari beberapa bahan yang dibutuhkan tersebut Dan setelah semua bahan terkumpul, Crystal pun kemudian menyatukan semua bahan-bahan tersebut ke dalam sebuah panci Dan setelah itu semua, ia lalu meminta Alex untuk meminum ramuan itu Namun apa yang terjadi, justru ramuan itu gagal Dan tetap tidak bisa merubah Alex kembali menjadi manusia Crystal yang seorang penyihir dirinya pun sedih Karena ia merasa sangat tidak berguna sama sekali Namun ia tidak menyerah Crystal kemudian mengajak Ella dan teman-temannya untuk menemui seseorang Yang dapat membantunya untuk menolong Alex Mereka semua kemudian mendatangi sebuah rumah Dan karena tidak ada jawaban yang pasti di rumah itu Crystal kemudian memaksa masuk Mereka di waktu itu dikejutkan dengan sebuah banyak sekali buku-buku yang berterbangan di ruangan Hingga kemudian di waktu itu Tiba-tiba muncullah seekor kura-kura yang sangat besar di hadapan mereka semua Yang tidak lain, kura-kura itulah yang bisa membantu Alex Karena tahu apa yang mereka inginkan, kura-kura itu kemudian menyuruh Ella dan teman-temannya untuk mencari sebuah batu kehidupan Yang terletak di sebuah kastil dan jauh di seberang lautan Dikarenakan tempat yang terletak sangat jauh Kura-kura itu kemudian menyuruh Ella dan teman-temannya untuk pergi ke halaman belakang rumah Untuk menemui awan kecil yang lucu Dan memintanya untuk mengantar mereka ke tempat kastil itu berada Dan perjalanan panjang mereka menuju kastil pun dimulai Ella dan teman-temannya akhirnya sampai di pulang yang terletak di seberang lautan Ketika mereka tengah berjalan untuk mencari di mana kastil itu berada Tiba-tiba di hutan itu mereka digejutkan oleh sebuah pohon Yang dapat bicara Pohon yang dapat bicara tersebut ternyata adalah pemandu jalan tempat itu Mendengar hal tersebut Ella pun kemudian meminta bantuannya untuk menunjukkan di mana letak kastil istana hutan Yang di mana batu kehidupan saat ini telah disembunyikan Tak lama setelah itu perjalanan mereka semapun akhirnya sampai Singkat cerita Ketika berada di depan kastil istana itu ada seorang penjaga yang menghalangi mereka Dan agar bisa masuk Crystal kemudian membuat rencana untuk memancing para penjaga itu Agar Ella bisa masuk ke kastil istana itu dengan mudah Sesampainya di dalam Ella kemudian memasuki sebuah ruangan Lalu tiba-tiba ia digejutkan dengan benda-benda mati yang bisa berbicara dengannya Seperti sebuah lampu Dan juga patung-patung Namun di saat yang sama lampu itu mendengar suara langkah kaki yang akan datang Dan lalu ia kemudian menyuruh Ella untuk segera bersembunyi di sebuah tempat Langkah kaki itu ternyata adalah milik dari si ratu penjaga hutan Yang tak lain Dia lah orang yang memiliki kastil istana Dan juga orang yang menjaga batu kehidupan di tangannya selama ini Mengetahui itu Ella pun meminta pada ratu penjaga hutan untuk meminjamkan batu kehidupan yang ia cari Untuk menyelamatkan Alex dari kutukan Akan tetapi semua itu terlambat Karena ternyata batu kehidupan itu telah lama dicuri oleh sang penyihir jahat Yaitu penyihir yang telah merubah Alex menjadi tikus Karena Ella sangat membutuhkan batu kehidupan itu Dirinya kemudian berencana untuk merebutnya kembali dari sang penyihir Dan karena melihat sikap Ella yang berani Ratu penjaga hutan pun kemudian menunjukkan di mana penyihir jahat itu berada Dan ia kemudian berjanji akan membantu Ella menyelamatkan temannya bernama Alex Agar kembali menjadi manusia normal Singkat cerita di tengah perjalanan Kristal merasakan ada hal yang aneh Karena ia merasa sepertinya ada yang sedang mengikuti mereka Namun mendengar itu Ella pun kemudian meyakinkan pada Kristal Jika semuanya akan baik-baik saja Akan tetapi tetap saja Kristal merasa khawatir Karena sihirnya merasakan sesuatu yang sangat kuat Jika ada orang yang sedang mengikuti mereka Dikarenakan permasalahan itu memperlambat perjalanan mereka ke tempat penyihir Ella dan Kristal pun sampai bertangkar Hingga tanpa sadar Apa yang dikatakan Ella pada Kristal di hari itu membuatnya sakit hati Karena merasa tidak dibutuhkan Kristal pun marah Dan kemudian ia memilih untuk pergi meninggalkan Ella, Manny, dan juga Walter Hari pun sudah menjelang gelap Terlihat Manny dan Walter merasa lelah dan kelaparan Di samping itu di tengah malam yang gelap dan dingin itu Mereka berdua melihat sebuah rumah Yang sepertinya terdapat makanan di sana Manny dan Walter kemudian mencoba masuk ke dalam Meskipun Ella melarang mereka berdua Dan benar saja Di sana banyak sekali bahan makanan Akan tetapi tiba-tiba Ternyata selain rumah yang memiliki banyak makanan Tempat itu merupakan sebuah jebakan Kucing itu kemudian menangkap Manny dan juga Walter Yang bertujuan untuk memasak mereka berdua Dan kemudian memakannya Sebelum memasak mereka berdua Kucing itu kemudian menyiapkan bahan-bahan bumbu penyedap Namun apa yang terjadi Justru Walter malah memakan semua bahan-bahan Yang disiapkan oleh kucing itu Karena merasa enak Kucing itu yang berawal ingin memakan mereka berdua Tiba-tiba sifatnya berubah menjadi baik Semua itu disebabkan karena di hari itu Adalah hari pertama kalinya dia mendapat pujian Jika masakan buatan dia terasa enak Kucing ini sebenarnya memiliki impian Untuk menjadi seorang koki Bukan seorang Menjadi koki yang hebat Namun karena banyak yang tidak menghargai masakannya Dia pun merasa tidak percaya diri Dan merasa sangat sedih Hal itu pun kemudian membuat Ella teringat dengan kristal Yang dimana ia tidak sengaja membuatnya tersinggung Karena tidak menghargai usahanya untuk mencoba melindungi mereka Dan berbalik berpikir jika semua yang dilakukannya itu membuang-buang waktu Ella pun kemudian tetap terus melanjutkan perjalanannya Untuk ke tempat penyihir jahat Dan mengambil batu kehidupan Hingga suatu ketika Di waktu itu Manny melihat sebuah benda berkilauan berwarna hijau Yang tidak lain itu adalah batu kehidupan Akan tetapi ketika akan diambil Batu itu tiba-tiba menghilang Ella merasa jika semua itu adalah sebuah jebakan perangkap Dan benar saja Tak lama setelah itu mereka bertiga terperangkap oleh kekuatan sihir Yang ternyata sihir itu bertel dari kristal Yang saat itu dirinya telah dihasut oleh Olaf Yaitu pangeran palsu yang bekerja sama dengan penyihir jahat Alasan kristal melakukan itu adalah karena Ia akan dilatih menjadi penyihir yang hebat Dan karena Olaf yang mengakui kehebatannya Ia pun kemudian berpihak pada penyihir jahat Sementara itu atas kesalahannya Ella pun kemudian meminta maaf pada kristal Karena tidak sadar jika ia telah menyakiti perasaannya Karena sebenarnya Dari lubuk hatinya yang paling dalam Ella memang tidak bermaksud untuk menyakiti perasaan kristal Kristal pun merasa muak dan menyuruh Ella untuk diam Namun tiba-tiba ia mengejutkan Di waktu itu kristal tanpa diduga mengurung Olaf Dan kemudian membebaskan Ella Kristal mengerti jika Ella tidak bermaksud seperti itu Ia kemudian menunjukkan jika ia adalah seorang penyihir yang berguna Dan seperti biasa mereka kembali akrab Dan melanjutkan perjalanan mereka untuk pergi ke tempat penyihir jahat Untuk merebut kembali batu kehidupan itu Terima kasih telah menonton! Ella, Kristal, Manny, dan Walter akhirnya sampai di wilayah penyihir jahat Namun lagi-lagi hal yang mengerikan menimpa mereka Karena tiba-tiba jembatan itu terlihat seperti retak akan runtuh Mereka semua berusaha berlari sekuat tenaga untuk sampai di ujung jembatan Hingga pada akhirnya mereka semua selamat dari runtuhnya jembatan tua itu Namun tidak berhenti disitu saja Ella dan teman-temannya di saat itu tiba-tiba terperangkap di sebuah gelembung Yang kemudian membawa mereka semua ke sebuah kastil Yang tidak lain itu adalah tempat kastil milik penyihir jahat Ella yang tidak ingin adanya pertikaian atau masalah Ia pun meminta baik-baik si penyihir jahat itu untuk bisa meminjamkan batu kehidupan Untuk menyelamatkan Alex Lalu kemudian si penyihir pun mau meminjamkannya Namun dengan syarat Jika kristal mau tinggal bersama dengan dia Entah itu apa alasannya Karena tidak ada cara lain untuk mendapatkan batu kehidupan itu Kristal pun mengikuti kemauannya Meskipun Ella tidak setuju dengan kesepakatan yang dia buat Penyihir jahat itu lalu kemudian memberikan batu kehidupan itu Namun liciknya justru di saat itu ia mengendalikan kristal Dan lalu membuatnya mencalakai Ella Sampai jatuh ke bawah jurang Untungnya saja di waktu itu Ella masih tidak apa-apa Ia lalu berupaya untuk kembali ke atas Untuk menyelamatkan kristal Meskipun Manny dan Walter melarangnya Karena mereka merasa tidak mungkin untuk mengalahkan penyihir jahat tersebut Tujuan penyihir itu menangkap kristal adalah untuk memanfaatkan kekuatannya Untuk memperluas wilayah hanya agar semua itu akan membuatnya menjadi seorang penyihir yang terkuat di bumi Sementara itu karena sangat sulit untuk mengalahkan si penyihir jahat Ella dan teman-temannya mencoba mengecah perhatian si penyihir itu Untuk bisa mengambil batu kehidupan itu dengan mudah Meskipun hal itu sangatlah sulit Mereka pun terus mencoba dan tidak menyerah Hingga pada akhirnya semua itu membuahkan hasil Penyir jahat itu kemudian mengamuk Meskipun masih terlihat sangat cantik Dan karena kemarahnya itu karena batu kehidupannya diambil Dirinya pun sampai membuat kristal menjadi boneka Ella merasa sedih dengan apa yang menimpa kepada kristal Ia merasa tidak terima dengan apa yang telah dilakukan oleh si penyihir jahat Lalu di saat itu tiba-tiba Tanpa diduga di waktu itu ratu penjaga hutan datang membantu Ella Dan kemudian menyuruhnya untuk segera membawa kembali batu kehidupan itu ke istana kastil Sementara dia akan menghentikan penyihir jahat Agar terbisa mengambil kembali batu kehidupan tersebut Di samping itu semua batu itu telah dibawa kabur oleh Manny Namun tiba-tiba di saat itu juga Tanpa disangka Olaf kemudian muncul Karena ia terbebas dari sihir kristal Yang saat itu ia telah menjadi boneka Manny pun kemudian terpojok tidak bisa kemana-mana Akan tetapi untungnya Di saat itu ada Walter Manny lalu melemparkannya pada Walter Namun apa yang terjadi Justru batu itu hampir saja jatuh ke bawah jurang yang curam Batu itu akhirnya berhasil digenggam oleh Ella Namun sayang di saat itu juga ia telah terpojok oleh Olaf Olaf lalu mengambil batu itu dengan paksa Manny dan Walter yang tidak tinggal diam pun melawan Hingga hal itu sampai-sampai membuat mereka semua terjatuh ke bawah jurang yang sangat curam Untung saja di waktu yang tepat awan kecil itu datang untuk membantu Ella dan teman-temannya Dan beruntungnya Di saat itu Ella juga berhasil mendapatkan batu kehidupan itu Sementara itu di sisi lain Di tengah pertempuran mereka berdua Ratu penjaga hutan pada akhirnya terdesak oleh si penyihir jahat Ella pun segera menghampiri ratu hutan Lalu melemparkan batu kehidupan itu Hingga akhirnya batu itu berhasil jatuh ke tangan yang benar Ratu penjaga hutan lalu mematahkan tokat penyihir jahat itu Dan tanpa perlu lama Ia pun kemudian mengalahkannya Permasalahan pun selesai Ratu penjaga hutan merasa terkesan dengan perjuangan Ella dan teman-temannya Yang begitu berani melawan penyihir jahat Namun sayang seperti yang kita lihat Jika semua itu benar-benar membutuhkan sebuah pengorbanan yang sangat besar Ketika sampai di kastil Ella kemudian meminta pada ratu penjaga hutan Untuk juga pembantunya merubah kristal kembali menjadi normal Akan tetapi sayangnya Batu kehidupan itu tidak cukup memiliki kekuatan Untuk menyelamatkan mereka berdua sekaligus Dan tidak ada cara lain Selain Ella harus memilih antara Alex atau kristal yang ingin dia selamatkan dengan batu kehidupan itu Merasa karena ini adalah kesalahannya sampai mengorbankan kristal Alex pun kemudian memilih mengesampingkan keinginannya Dan dengan rendah hati Ia lalu memohon pada ratu penjaga hutan Untuk menggunakan batu kehidupan itu untuk membuat kristal menjadi normal kembali Kristal akhirnya kembali menjadi normal Meskipun ia terlihat berpenampilan berbeda Dikarenakan efek batu kehidupan itu Di sisi lain Ia juga terkejut Karena melihat Alex yang saat itu masih belum kembali menjadi manusia normal Mereka semua yang ada di sana kemudian memberitahu semua apa yang telah terjadi kepada kristal Hingga kemudian hal itu membuatnya sadar Jika ia telah gagal untuk menyembuhkan Alex Namun tak berselang lama Ratu penjaga hutan lalu kemudian teringat oleh sebuah buku Yang dimana buku itu bisa membuat Alex kembali menjadi normal Dan ternyata Buku itu adalah buku yang sudah pernah kristal pakai untuk membuat ramuan untuk Alex Karena seperti yang kita tahu sebelumnya jika ramuan itu gagal Ratu penjaga hutan lalu menyuruh kristal untuk membuat ramuan itu kembali Karena dirinya yang saat ini telah menyerap kekuatan batu kehidupan Semua itu membuat ratu penjaga hutan yakin Jika ramuan itu akan berhasil Reaksi dari Alex pun muncul Hingga ia kemudian akhirnya berhasil berubah kembali menjadi manusia yang normal Dan juga tampan Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!